Subhanallah Walhamdulillah Walailahaillallah Huwa Allahu Akbar Subhanallah Walhamdulillah Walhamdulillah Wallahu Akbar Subhanallah Walhamdulillah Walailahaillallah perakomian sebenarnya saya gak paham kongyang itu artinya apa tapi yang saya dengar dari ibu turis banyak kongyang yang jumblo kalau kamu lahir dalam keadaan jumblo itu bukan kesalahanmu, tapi kalau kamu mati dalam keadaan jumblo adalah kesalahan terbesarmu maka jangan sampai menjadi jumblo gara-gara pisah dengan suami jauh akhirnya bercerai, kayak kemarin siang saya buka tanya jawab 10 pertanyaan semuanya tentang cerai ingat, satu pasangan itu jauh lebih berarti daripada sejuta mantan ibu-ibu yang saya bermati walaupun temanya sama saya tetap konsisten isi tadi pagi sama siang ini tetap beda karena saya melihat ada wajah-wajah yang tadi pagi sudah ada malah dari kemarin kamu beli tiket tiga dia boleh memandang tapi jangan memandang ya nanti kalau kamu megang aku yang ambil marah aku ibu-ibu ibu-ibu yang saya muliakan ada kalanya manusia itu memandang segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kurangnya bukan lebihnya maka kadang-kadang pandangan manusia itu berbeda dengan pandangan Allah saya sering mengatakan baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah jadi saya kasih contoh begini ada orang duduk di bawah pohon beringin di bawahnya ada pohon semangka begitu dia melihat ke atas dia mengatakan Tuhan itu tidak adil tidak adilnya di mana pohon beringin yang besar pohonnya kecil buahnya sementara di bawah pohon beringin ada pohon semangka yang kecil pohonnya tetapi besar buah jadi pandangannya seperti itu pandangan-pandangan gak adil waktunya gue gondil kok menurut cilai apalagi nganu ini di bawah itu lho beruang-uang tahu bulat digoreng dandakan saja harganya 500an kok ngosok namu sih gue gede gratisan yaaa seci ini emang gede gratisan ambia rambia begitu dia berpikir Tuhan itu tidak adil pohon yang seharusnya pohonnya besar seharusnya buahnya besar sementara semangka pohonnya kecil seharusnya buahnya kecil disaat dia berpikir seperti itu mohon maaf jatuh buah dari pohon beringin kena kepalanya tak saat itu kemudian 180 derajat dia berpikir sebaliknya ternyata Allah itu maha adil kalau seandainya pohon beringin buahnya sebesar pohon semangka jatuh kena kepalanya hancur kepala saya maka ambia rambis saya jadi jangan kemudian kita memandang sesuatu dari kacamata manusia tapi pandanglah dari kacamata Allah kok kacamata kuda matamu malah ngerasaini bu Serta pakai kacamata kayak kacamata kuda kamu tau gak kenapa kuda itu dikasih kacamata karena ketika penumpangnya membayar kepada kusirnya supaya kudanya matanya tidak melihat dan jauh bagian akan merespon jadi pandanglah sesuatu dengan pandangan Allah jangan menuruti nafsu kita ada buruk terbang tinggi saya kalau ngomong gini ada orang kaget itu teringat tetangga saya tahlilan habis tahlilan makan rawon saya di belakang mbah gantian mbah sabar terus pulau udah udah sampai setengah jam mbah gantian urung rampung pengajian bernotanku kaget untungku tidur rawon merasa untung kagetika burung ini terbang tinggi jatuh jatuh ke dalam comberan akhirnya dia kedinginan dia merasa menjadi burung yang paling siar sejumnya jatuh di comberan begitu jatuh di comberan sesaat kemudian apa lewat seekor kerbau eh neletong pas di comberan maka saat itu dia merasa menjadi makhluk yang paling siar ke dunia sudah jatuh ke kubangan tertimpa tetapi setelah dirasakan beberapa saat neletong yang dianggap buruk ternyata membawa kehangatan bagi tubuhnya kan pasangnya hangat rapat saya dulitan dia merasa siar halah halah wiskadum malah kenal teletong begitu merasakan hangatnya teletong dia berubah pikiran ternyata membawa kebaikan bagi saya setelah itu kemudian datang seekor kucing menjilati burung ini dari telok kotoran kerbau dia seneng jangan-jangan kucing ini akan menyelamatkan saya dan anda tahu apa yang terjadi begitu burung ini bersih ternyata dimakan oleh kucing tai kebo yang dianggap buruk ternyata membawa kehangatan kucing yang datang kayaknya membawa kebaikan tapi justru membawa malapetangga bagi dia dan ini kita sering ada orang kelihatannya baik wah langsung kong yang jatuh cinta langsung lupa yang di rumah itulah bedanya anak dengan suami kalau kita dirantauan melihat anak orang langsung ingat anak di rumah kalau di jalan lihat suami orang lupa dengan suami lupa dengan suami lelos lelos benar-benar lelos tali maka saya sering mengatakan kalau suami itu kepada suami sama kepada anak lebih cinta mana lebih cinta anak daripada istri Buktinya apa? Kalau lihat anak Celananya melotrok, dibenerin Kalau lihat istri celananya bener Dimotroin Pengalaman matamu Emangnya kau cowok apaan Maka pandanglah Segala sesuatu dari kacamata Allah Saya ingin Anda memandang kehidupan ini Dengan kacamata positif Jadi mindsetnya ini dibangun Saya ingin ketika Anda pulang dari Hong Kong Tentunya satu Kehidupan Anda lebih baik daripada sebelumnya Amin Nomor dua Saya jadi heran kemarin Jadi mengelus dada Semua pertanyaan rata-rata tentang perceraian Maka nanti di tengah-tengah ini Anda mau punya pertanyaan silahkan akan saya jawab Silahkan ditulis Dikasih Mas Ades Nanti saya jawab Dan kemarin Yang tanya tentang perceraian Sangat banyak Apakah sah bercerai melalui VA Boleh nggak kita menikah melalui medsos Ya Allah Lagu ini menarui medsos Kalau ini jawabnya Masa kalau ini pakai bluetooth Nah kalau ini bluetooth Anaknya didownload Bagaimana pengalaman matamu yura Jadi nanti kalau mau tanya silahkan ditulis saja Ditaruh di panggung Saya bacakan Di tengah-tengah Apapun pertanyaan Boleh Eh dikasih jalan itu Deganya mau lewat Wah Nguan bukan kalau mincing-mincing rop Wah ya iu Wah ya iu Kopi saja jangan kopi susu Kalau kopi susu saya bingung Kopi ini ngajar melek Susunya ngajar dulu Makanya kalau saya dikasih kopi susu Tak akali Kopi ini tak upi Susunya tak cekali Kopi susu Aku tanggap Anda butuhkan saya duduk Atau saya berdiri Berdiri Itulah dewek Dimana-mana suka yang berdiri Kalau saya itu Berpegang hape begini Bu Nuris Bu Joni gini Eh megang wikok Jadi Memandang sesuatu Yang dipandang itu Lebihnya jangan kurangnya Kebanyakan Kenapa orang itu Tidak bersyukur Karena yang dipandang Dan dilihat adalah Kurangnya bukan lebihnya Diwenehirong api-api Yang dilihat Peseknya Seharusnya yang dilihat adalah Normalnya Bolongannya tetap dua Untung bolongannya tetap Matuk mengisor Jatuhlah matuk menduor Malah banyak pakai Hiron kok matuknya menduor Malah hironnya banyak talang udang Maka gara-gara yang dilihat itu kurangnya Orang kurang bersyukur Pengen kemudian Dandani fisiknya Padahal mohon maaf Seringkali saya mengatakan Yang cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap Tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menatap Banyak orang sibuk dandani fisik Tapi lupa mendandani Tapi walaupun wajahnya Biasa-biasa saja Penampilan sederhana Tapi anggun akunnya baik Maka akan nampak inner beauty-nya Maka saya sering mengatakan Orang-orang seperti itu Pantas dijadikan sahabat Apa bedanya? Pacar, teman, dan sahabat Beda Siapakah teman itu? Teman itu adalah Seribu orang yang datang saat kamu senang Betul? Raseneng ngoro, raseneng minggar Siapakah pacar itu? Pacar itu adalah satu orang yang membuat kamu lupa seribu orang Dan siapakah sahabat itu? Sahabat itu adalah satu orang yang tetap bertahan Ketika seribu satu orang meninggalkan kamu Dan orang-orang seperti itu biasanya siapa? Orang yang akhlaknya baik Maka kemudian hari ini Kalau kamu dikasih penampilan yang biasa-biasa saja oleh Allah Santai Nilai tambahnya di mana? Akhlak Nilai tambahnya di mana? Di inner beauty Penampilannya meyakinkan Walaupun rumahnya pas-pasan Orang hobo Kalau jantungmu Kayak bojoku Kalau bojoku Sombok Bojoku merokok Kayak bojoku Bah Jadi Wajah boleh pas-pasan Tetapi akhlaknya Harus tambah Ada nilai tambah Maka kenapa disini harus ada pengajian itu Gara-gara itu Karena kalau sampai orang-orang kayak kita disini Tidak ada pengajian Sementara kita jauh dari keluarga Mohon maaf Bisa jadi kemudian tujuan kawal kita berpelot Maka ada yang bisa Mangkat pertama kali Jauh rupanya elek Kayak bojok ya Sikilnya bugang-bugang Sepatunya ATT Awat tekan tubuh Sandalnya Swallow Sempaknya Sony Maka Mangkat kong-bisok Jauh susu sana kayaknya kok Kotangnya Semitenan Kadang-kadang Begitu masuk Hongkong Atau kong-bisok Yang tadinya listrik saja Belum ada Dalamnya Beletong-beletong Dan lain sebagainya Itulah bedanya Hongkong Dengan desa kamu di Indonesia Desa kamu di Indonesia Banyak jalan berlubang Di Hongkong Banyak lubang berjalan Begitu masuk Hongkong Income Pendapatan Sudah mulai naik Yang tadinya Di rumah Dirubung dengan hutang Belum bisa Jaga Macam-macam Disini sudah punya Gaji Kurang gaji ini 50 juta Bagaimana Gaji 50 juta Gaji Plus Ngedot TV ini Jura dana Kehidupan Ketika kemudian Amal seperti itu Tidak disertai Dengan iman Maka kemudian Pola hidupnya Berubah Berubahnya dimana Sudah mulai Aneh-aneh Wadahnya sudah mulai Beda Dulu Berangkat dari kampung Sudah mulai berubah Sudah mulai berubah Pola hidupnya sudah mulai berubah Penampilannya sudah mulai berubah Dulu dari rumah Masih berubah Begitu Melu-melu Penampilan Penampilannya sudah mulai berubah Dulu dari rumah Menampilannya sudah mulai berubah Menampilannya sudah mulai berubah Dulu dari rumah Penampilannya tidak terlalu berubah Dulu dari rumah saya tidak pernah mengizinkan istri saya menggunakan kawat gigi karena saya merasa orang yang menggunakan kawat gigi berarti dia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang merongos kebayang enggak kalau istri saya pakai kawat gigi takci kok nyantol cantik-cantik merongos itu adalah mingkem yang tertunda orang merongos itu enggak usah kuliah sudah dapat gelar apa gelarnya MSC apa merongos sacocote maka harus diimbangi dengan apa dengan ngaji apalagi sekarang mohon maaf medsos sesuai tema kita hari ini mohon maaf begitu banyak informasi-informasi berita-berita info-info yang kita dapatkan dari medsos yang kadang-kadang apa membuat kita galau membuat kita gelisah dan lain sebagainya informasi-informasi tidak bertanggung jawab maka disitulah dibutuhkan pengajian supaya apa secara jasmani kita cukup dengan gaji secara ruhani kita terpenuhi dengan ngaji jawabannya hati-hati Oleh sesuah susah jalur seneng dongok kalau bussdoloh ya Allah aku jalur seneng malekat yang bengok westalu sesuai Rondo Ya Allah kalau pengen rabi meneh westalu tetap ngakir ya Allah kalau pengen rabi langsung malah saya paling kunci orang yang diajak mengaji jawabannya maka kehadiran anda hari ini saya meyakini bahwa anda adalah orang-orang yang baik yang mau bertemu dengan orang-orang yang baik dan berkumpul di tempat yang baik insyaallah pengajian akan menghasilkan sesuatu yang baik saya akan ceritakan perjuangan seorang Abu Dujana dia adalah sahabat di masa Rasulullah Muhammad SAW yang mau menafkahi anggota keluarganya hanya dengan sesuatu yang halal tidak mau kemudian dia mencari sesuatu yang haram saya besok pulang Indonesia akan kontrak kopi tapi saya tidak mau kopi kopi susu oke pak matamu saya akan menafkahi anggota keluarganya saya akan menafkahi anggota keluarganya kalau aku menafkahi anggota keluarganya oke paknya randai baik janda ingatlah bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka tapi kamu harus yakin cinta kedua mengiksa Allah menghadirkan surga hidup janda saya akan sampaikan cerita Abu Dujana di zaman Rasulullah supaya kemudian teman-teman yang ada di Hongkong ini mencontoh akhlaknya Abu Dujana yang kemudian dia memberikan nafkah keluarganya dengan nafkah yang halal maka jangan pernah malu menjadi TKI betul walaupun TKI sering dipandang sebelah mata tapi kamu harus ingat kami TKI tidak pernah meminta-minta walaupun kita sering direndahkan sebagai TKI TKI sering direndahkan ingat kita bukan pemalas dan bisa menjaga kehormatan betul dari mana pejabat maling diwiti rakyat ya mending jadi kongyang yang terhormat orang-orang yang terhormat saya kemarin pengajian di lokalisasi dimana di Manbekas lokalisasi Doli saya bilang kadang-kadang PSK itu jauh lebih terhormat daripada pejabat yang koruptor Bagaimana tidak PSK hanya menjual kehormatannya sendiri sementara pejabat yang koruptor menjual kehormatan negara menjual kehormatan rakyat maka kamu jangan malu ini juga berlebih-lebihannya tadi pokoknya benar apa yang di live ini hai guys apa kabarnya guys saya lagi di sini guys Sebenarnya gas, break dulu, saya mau cekok Boleh sekalian bujoknya tak ini, oke gas Kok kamu susah, kenapa? Mana susah Saya ceritakan Di jaman Rasulullah Saya pengen Anda betul-betul terinspirasi dari cerita saya ini Ini perdana saya ceritakan, belum pernah saya ceritakan di sebelumnya Kenapa? Karena cintaku padamu Tadi saya bilang, cinta itu apa? Cinta itu seperti orang kencing di dalam kolam tenang Apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangat yang bisa dirasakan Ya, cinta koloyoh Bapak baik, semua Tentu segini nambah Amin Tetap siji Tentu segini kaya Gus Miftah Gus Miftah nambah, nyombo Kenapa ini tidak pernah tahu Buk? Menunggu tadi Buk? Dalam Al-Quran itu ada empat tipe keluarga Pertanda pilih mana? Nuh Fir'on Abu Lahab Ibrahim Pintunya apa? Gus Miftah Gila Kok nama contohnya aku Kamu jangan beratap sama aku Kan kita berdamai pikiran Kamu mikir aku, aku mikir yang lain Amin 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 Satu Tiba keluarga Nabi Nuh Suaminya Soleh Istrinya Nakal Dua Fir'on Suaminya Nakal Istrinya Solehat Tiga bulahab Suaminya Nakal Istrinya Nakal Empat Ibrahim Suaminya Solehat Istrinya Solehat Ibu-ibu di Hongkong Anda pilih mana? Nuh Fir'on Abu Lahab Papa Ibrahim Dan Anda tahu Ibrahim istrinya Dua Kalau kamu pilih Ibrahim Berarti siap-siap Dimatu Langsung ibu sini teriak Mas itu Ibrahim Fir'on Yura Popoh Insya Allah Saya tetap bertahan satu cinta Bertahan satu cinta Bertahan satu C-I-N-T-A Jumlah Jumlah-jumlah Jumlah-jumlah Jumlah Rambo-Fokus Jumlah Jumlah Mergola Payu Orang Mergola Payu Mergola Gakada yang Main Sampai baik Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan Maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah berjuangan Malah 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 Aku 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 Tanpamu Seperti Sikur kucing Tanpa Sikur kucing Aku Tanpamu Aku Tanpamu Gulet Menempat Codot Orang Adalah Bukan Todot Baceng Garangan Wati Garangan Berjimpal Sallallahu Alam Yoham Abu Dujana Ini Orang Yang Sangat Miskin Setiap Kali Solat Selesai Solat Langsung Pergi Istilah Kerennya Mat Kolam Jing Komat Teko Salam Len Jing Kau Nggak Tahu Tahu Kau Yawak Ya Allah Kau Tahu Yang Kau Mau Malaikati Protes Dari Dari Malaikati Dan Orang Dibucu 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 Ya Allah Bila Dia Bukan Jodoh Capus Saja Nyawa Jodoh Ya Allah Sehingga Setiap kali habis Solat Langsung lari Sesok Solat Subuh Langsung Lari Terutama Solat Subuh Akhirnya Satu ketika Dia ditanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Ingat Ibu Ibu Ini bulan Maulid Perbanyalah Membaca Solat Saya pikir Perempuan Harus Paling bersyukur Dengan hadirnya Nabi Muhammad Karena yang Paling banyak Diuntungkan Dengan hadirnya Nabi Muhammad Adalah Perempuan Dulu Perempuan Yang dianggap Boros Maka Kalau kemudian Kaji Nabi Hadir Yang diuntungkan Itu adalah Perempuan Maka Perempuan Begitu Dimuliakan Oleh Allah Dan Rasulullah Begitu Islam Hadir Posisi Perempuan Sangat Tinggi Maka Jangan Pernah Tendahkan Derajatmu Ketika Islam Sudah Mengangkat Derajatmu Ngo 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 dicodot memang jangan sampai nyah nyoh malah mulai-mulai bu aku matang aku melu-melu Mariam iya Allah Mariam kan duana Ranjui Bucu merikut dikir saki karugusi Yoltoh laku Ranjui Bucu menteg pun kayak Mariam tapi dihuntal codot kan pada dasarnya laki-laki itu codot kalau saya bukan codot bahni codot kenapa kemana-mana saya pakai kacamata hitam jadi kalau ada yang seksi aku tahu ini Rek Sebenarnya dia enggak gemuk kok tapi perutnya kayak pahala bulan romantik ya cintai Rasulullah coba saya matanya sama ibu-ibu siapa yang lebih kamu cintai suamimu apa nabimu suamimu apa nabimu suami nomor sekian Allah dan Rasulnya nomor satu saya dicintai saya ditanya sama istri saya apa cinta nabi apa cinta istrimu nabi lo kok iso iso nabi yang ngek bojo ngekel ngek nabi ngek bojo kadang-kadang ngejulomprog ke kancing nabi senyum bojo merengut kancing nabi maka ada mantan istri ga ada mantan nabi oh no kok ngelanang wisipatnya kaya soda ketemu susu pasti gembira maka pengalaman bahwa ini kok aku bisa tahan aku ini ngajinya ke Surabaya diculik ngaruh kami tapi ini mau bener-bener mau pengajian ternyata semuanya mabuk saya justru datang ketika tahu saya datang mereka mau pengajian semua lah begitu aku tahu kau ya Allah sudah menggunakan pakaian jurnas masing-masing suruh muka si ngur mudur pokoknya isu supantar ini sungguh-sungguh pantanya bikin gementar Alhamdulillah kita diadiri oleh Gusminta presiden para pendosa sampai mereka itu buat kaos gambar yang abang tulisannya presiden para pendosa kalau Gusminta memberikan ceramah kepada kamu begitu saya naik panggung aku yang ngerebut panggung jalur selfie ya Allah tengok ini orang susu kalau ngepongkan nambut aku nungguin di lalang manajer aku yang menggungkode lemu matanya di tato bedok Masya Allah kita tato boleh bedok ya yang tuduhin di ngisongin lu yang mau nong-nong lu yang mau nong-nong ada apa yang terjadi Rasulullah mohon maaf kenapa saya harus pulang kenapa harus pulang aku udah dilengkali ke lagunya tak bikin tapi ayo rapi tapi malam lanjutan aku gak tau pacaran aku kenal bunda sebulan langsung rabi aku gak tau gambamu aku mbiyan kuliah ini rata segeleng karu aku soalnya aku gak bilang pokok sampe aku gak bilang aktis aku mau mencuk karu nyawa ngaku gak pengajian ayo siapkan pertanyaannya setelah selesai acara saya tak buju jana ini tak jawab pertanyaannya akhirnya apa? kenapa kamu gak pernah militan? begitu sudah langsung pergi Rasulullah saya harus langsung pulang kenapa? karena saya khawatir dengan anak saya di rumah kami itu orang miskin gak punya apa-apa tetapi di samping rumah saya itu ada pohon kurma yang setiap pagi tertium angin buah pohon kurma itu jatuh ke halaman saya saya harus segera pulang untuk mengambil buah kurma itu tidak saya apa-apakan tapi saya kumpulkan akan saya berikan kepada tetangga saya yang punya pohon kurma satu saat saya pulang di rumah saya telat apa yang terjadi? anak saya mengambil buah pohon kurma itu kemudian dimakan begitu saya datang saya marah kepada anak saya saya suruh muntahkan buah kurma itu dari mulutnya apa saya katakan kepada anak saya? nah jangan pernah kamu buat malu bapakmu di hadapan Allah dengan memakan sesuatu yang haram dan memasukkannya ke dalam mulutmu coba saking miskinnya anaknya gak bisa makan nemu buah pohon kurma buah kurma begitu dimakan disuruh dimuntahkan alasannya apa? jangan pernah kamu buat malu bapakmu di hadapan Allah coba dia orang miskin setiap pagi buah kurma dia kumpulkan dia bawa pulang kemudian dikumpulkan diberikan kepada tetangganya kebetulan tetangganya orang yang bakir dan pelik mendengar jawaban orang ini Rasulullah nangis brebes kenapa kamu lakukan itu? saya tidak pernah mengizinkan anak saya memakan sesuatu yang bukan haknya saya tidak mau anak saya dagingnya tercampur dengan barang yang haram saya tidak mau isi perut anak saya tercampur dengan sesuatu yang tidak halal karena ini adalah pohon tetangga saya maka saya harus berikan kepada tetangga saya artinya apa? kalau kemudian hari ini kalian kerja disini benar-benar mencari rizki kamu halal rizki kamu halal insya Allah masa depan anak-anakmu akan terjamin amin mendengar cerita ini Rasulullah nangis siapa yang punya pohon durma itu? tetangga saya wahai Rasulullah ternyata orangnya bahil pelik bin meditil pokoknya pelik yang mau dungu saya di jalur rauh kita kan ada orang kalau misi punggul di luar ada orang lakran duwe-duwe mangane ngemes-ngemes aku rung gajian gue aku melul begitu duwe-duwe melaku dewe kan dajok ada orang laki-laki wabaduwe gua yang melaku dengan menentang-menentang ya ngadir di sini kenapa nyawa di sini anda di sini tetap saya ngelol wapak gitu kone ngomongan dur kesepet ini tesu ngomong kenapa sembetanku pilar gamut taktupun kini tapi larang duwe iya Allah rupanya kayak kau nain fak tak ini luang dari duitnya gua ya ini pertanyaan sampai ngomongannya daur hati-hati dong omonganmu duur-duur aku khawatir datang kemu kesamplok pesawat ini orang pelajar minta akun ya Allah orang ini ngadang-ngadang kayak gitu ya kalau utang wuuh Subhanallah lanjah loki ngemis-nemis dan api banget bahasanya kok gitu ditage kesetanan karena begitu ditage lagi lembayar wila bener kayak via valen setan apa yang hingga engkau lupa membayar utangmu ini orang pelit akhirnya didatangi oleh Rasulullah Mas boleh enggak pohon kurmamu saya beli saya ganti besok di akhirat kamu akan saya ganti dengan sepuluh pohon kurma yang buahnya seperti emas yang indah seperti zamrut yang setiap hari dikilingi bidang dari sebanyak buah pohon yang ada di palpu sebanyak buah yang ada di pohon itu lagi-lagi ini menjawab apa Sorry saya enggak mau jualan di tembuk harus kes aku mau iming-imingi surga Pak percaya Tony boster Watton muni coba sebaik terdeksa becak tanpa pil watton jeplak tanpa perempuan becak tanpa pil watton jeplak tanpa perempuan watton jeplak rangan go putar gajah di belakon ni orang sedang orang sedang orang sedang gajah di belakon ni kayak gusmintah gitu apa bentar nih gusmintah karo gajah gitu gajah kan dahsyik ada belakang ni gusmintah belakang ni ada dasek gusmintah benar-benar orang-orang itu enggak percaya bro karena nggak ada buktinya terus buktinya gimana gampang takut saudara-saudara ini adalah benar-benarnya langsung mendengar jawaban ini abu bakar marah sudah saya beli 10 kali 5 saya ganti dengan uang saya akhirnya pohon ini dibeli diberikan rasulullah kepada abu tujana apa pelajarannya yang pertama jangan pernah memberikan nafkah kepada keluargamu kecuali nafkah yang halal dan saya meyakini rezekimu kerja di hongkong ini insyaallah rezeki yang halal tapi kadang-kadang saya tersiksa gurus kenapa juragan saya sering makan babi saya disuruh masaknya babi bagaimana iyalah popo yang penting kamu jangan ikut-ikutan makan saya enggak makan ngegos tapi makan kuahnya matamu kalau babinya haram kuahnya datang babi itu haram baik mengandung cacing pita maupun tidak kayak itu coki muslim bikin tema komedi kan enggak apa-apa daging babi dimasak dengan kurma kenapa? nanti bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'alap ya matamu babi itu diharamkan bukan karena cacing pita baik ada cacing pita atau tidak babi tetap haram kamu tahu babi itu mengandung apa? mengandung anaknya tapi gak mungkin mengandung anakmu kemungkinan kero babi kita akan menjadi bidadari surga ini ya mbak itu bidadari kolam mu'al bidadari apa itu? yang kayaknya bekel aku lalu bunuh ini garek golek waku limau kayaknya batangnya lesik tapi kalau besok bunuh itu masuk surga orang itu di surga besok usianya semuanya di bawah 30 tahun dan cantiknya tunggu abeh seperti Siti Sulaika dan bidadari surga itu insya Allah tidak pernah men baik menstruasi maupun mencret-mencret maka kita doakan bunuh itu masuk surga berangkat habis pengajian yang kita doakan bunuh itu sepanjang umur orang dunia mati nuris hidup sendiri jadi gitu ya jangan pernah menafkai anak keluarga kita maka kenapa temanya selalu saya ganti saya gak mau dikira pengajian cuma mau tau kopi besok karo sore bedo udah apa-apa kudu bedo betul temanya bedo terus apa orang? bedo kayaknya cerdas sih ngonoy aplopanela jelas ya nah setelah bunuh jana kita baca pertanyaan satu per satu dan pertanyaan yang paling menarik akan saya kasih hadiah menginap di hotel semalam bersama Sumanto brutal Sumanto ya guys pertanyaan paling bagus saya kasih tiket pesawat pulang ke Jakarta gratis dengan pesawat kap terbuka sampe lulusan gak sehilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus mau tanya ya saya mau jawab apakah diharuskan bangun nikah lagi sama suami kalau kita sudah 3 tahun pisah gak pernah ketemu tapi hubungan masih baik selama tidak ada kata cerai itu tidak perlu bangun nikah lagi walaupun misalnya 10 tahun tapi masih komunikasi masih telepon masih chatting dan lain sebagainya nah gak perlu kecuali kalau kamu chattingnya sama suami lain ya bangun nikah itu begini kok kamu ragu suamiku dulu pernah mencerai anakku kok gak sih kok ada bahasa dulu tak pegat gue umpamanya tapi ragu lah itu mungkinan untuk gak mau nikah lagi atau sering cekcoh kemudian muncul kata cerai lah kalau misalnya gak mau nikah lagi tapi kalau hubungannya baik-baik saja walaupun gak pernah ketemu tetap chatting kirim-kiriman uang kirim-kiriman kosong-kiriman kosong-kiriman jika harus berpikirkan ulangi terus kirim-kiriman ciri dari panah kaya bu nuris ayo lapunnya peteng nyanyi dirima apa yang mengkentera terus berikan yang kemarin engkau masih ada disini tapi kini tuh ngerasani bojohnya ternyata orang gelok dong ingin ada duitnya saya kini selalu ada duitnya bersamaku engkau jalan-jalan ke mongkok jadi gak harus bangun nikah walaupun kisah dengan suaminya tetapi gak ada kata cerah kalau ada kata cerah ya harus bangun nikah lagi Assalamualaikum bagaimana menyikapi hitungan jawa arah rumah dan lain-lain yang sering kadang membuat galau bagi kami yang belum menikah woton ilmu woton itu boleh dipahami boleh dipelajari tapi tidak boleh diakini wihwono maksud orang woton terlalu yakin woton mu apa apa tak kenan-kenan woton mu apa selasa apa selasa lagi tidak cocok hidup di air ya ini ini begini ilmu woton itu sebenarnya begini banyak orang jawa itu kalau mau menikahkan anaknya dalak dadak delok woton sampai saya itu menikahkan santri saya dari parti gara-gara orang tuanya tidak mau menikahkan persoalannya apa yang laki-laki mau menikahkan kalau yang menikahkan Jangan terlalu percaya, boleh dipelajari Tapi tidak boleh diakini Contoh, saya itu minggu paeng Maka pengajian di pondok malam minggu paeng Mungkin itu nantok Oji ini mau minggu paengnya wakin nengke Modus matamu Jadi boleh dipelajari Tapi gak boleh diakini Kita itu terlalu berlebih-lebihan kok Menikahkan anak di bulan surah gak berani Kenapa? Karena nyirokidur itu matu Lah ben tau nyirokidur matu Aku takkan anak eh piro Aku mingguan rabi karabunda bulan surah Lihatnya rawani aku wani Apa yang terjadi? Subhanallah Singyumbang okeh Kau nanti barengannya kok Harapnya nanti anak rawani di bulan surah Ini bagi orang tua Ini bagi orang tua Sunnah yang sangat dipuatkan Al wala cumurtahinun bi akikoti Anak itu tergantikan dengan akikohnya Lu mana bulan-bulan kan kira Ya Allah So romantis Dan yang ngaji bulan-bulan jawab pertanyaan Malah Eh eh Kalian masih normal dong? Loh orang tua Mau coba Bun aku mau di sini Aku coba Malah di prekosa Malah di prekosa Malah di prekosa yang mafan Anak itu tergantikan dengan akikohnya Kamu mampu punya uang Punya anak gak di akikoi Anakmu Ketika berdoa Itu belum bisa kamu terima doa anakmu Kenapa? Karena belum kamu tebus Contoh begini Saya punya HP HP saya masukkan penggantian Status HP itu masih milik saya Tapi saya tidak bisa menggunakan HP saya Supaya saya bisa menggunakan HP Tentunya gimana? Ditebus Lah tebus anak itu dengan menggunakan akikoh Bagi yang mampu Kalau gak mampu Ya gimana lagi? Namanya orang tidak Mampu Ini murtang nombok Yang mana kelapetan lain Dasar kemang Ujim bapak itu Apakah jamin yang gugur usia 3 bulan harus di akikoi? 3 bulan itu sudah lenyapannya atau belum? 3 bulan itu waktu pertama kali Allah masukkan ruh ke dalam Boleh dianggungnya boleh dikasih Boleh dianggungnya boleh dikasih Atau kan hukumnya tidak wakil Bolehkah membayar hutang kuasa Ramadan diniatkan bersama dengan kuasa dan kemis? Niatnya tetap bayar hutang Tapi kamu lakukan pada hari Senin Maka selain mendapatkan pahala bayar hutang Kamu juga mendapatkan pahala berkah hari Senin Jadi niatnya tetap bayar hutang Tapi setiap Senin kemis Jadi mendapatkan pahala jual Tapi niatnya gak boleh dobel Tetap satu bayar hutang Kenapa pada hari Senin? Supaya mendapatkan keberkahan puasa sunah hari Senin Kenapa hari Senin disunahkan puasa hari lahirnya kanji nabi? Ya mafi hi wuli tu Hari dimana aku dilahirkan Maka kalau ada orang mengatakan peringatan maulid itu bid'ah Kanji nabi setiap minggu memperingati hari lahirnya Kita cuma setahun sekali Maka kemarin di istiqlar saya bilang Maulid nabi adalah cara ku mencintai nabiku Cukup malaikat roket dan abet yang menilaiku Kutang kemurau sama melu Melu Cie cie saya bilang-bilangan lu nge cie Kalau bilang-bilangan yang buri cie Eh? Lepih bisa ya baru Cewa-cewaan ya banggi Aku curiga sama dua orang itu Jangan-jangan ladyboy Wajah lady yang bawang boy Jadi gitu ya Boleh Tapi niatnya kebayar utang Pada hari Senin dan Kamis Eh nah kok agama itu Hari Senin dan hari Kamis Delalah hari Senin itu sepuluh Asuro Maka niat kamu bayar utang Utangnya kebayar oleh berkah Dino Senin Oleh berkah Yaumal Asuro Hebatnya Islam disitu Lalu mau bagi bayar utangmu Utangnya boleh caro-menung Supaya ditakeh aku menek daro Ya Allah Siksa kubur itu yang paling berat ada jual Satu utang ram bayar Loro nguyo anak cewa Bu cewa Mau anak cewa kalau mau ditutul-tutul Bu cewa Ayo ngadep lugu Suara ini suara kepena Heessh hai 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 yo hai 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 kelepih woi serangka rukar uang lho woi lho lho etikanya itu dodo jokok kalau kangen lebih seperti ini mohon maaf kelelian bujum bu begini 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 apa apalagi kandiku matanya dicontrol yang malah ha 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 saya ingin bertanya saya mau jawab jika sang istri kerja di Hongkong dua tahun sesuai kontrak kerja di sini jika pulang ke Indonesia kumpul bersama suami apakah ini mau kayak apakah perlu membangun yang lagi nggak perlu kalau ketemu sunai siji waduh sing wangi jandang sing ayu kuwine dikerok itu hidupnya sebenarnya ngomong-ngomong-ngomong-ngomong belas saat dikerok karena gua sungai sungai dikerok tapi ingat dicukur dewe mas mau cukur cukur apa bunuris malah keripat barang keripat ya rebonding bila sang suami di rumah selingkuh dengan keadaan sang istri kerja di Hongkong apakah sang istri bisa menggugah cerai boleh perempuan itu tidak bisa menceraikan tapi boleh menggugah cerai boleh perempuan menggugah cerai tidak ada masalah cerai itu dibenci oleh Allah tapi hukumnya halal tapi kalau bisa jangan masalah selesai gampang-gampang cerai boleh mener terus saya kalau masa suka sambil selawat tapi kalau saya sedang masak babi apakah Masak babi syariah Ya Rabbi Mustafa Berlima Kasi Dan Pemakasama babi Pemakasama babi Pemakasama babi Jadi boleh-boleh saja Boleh-boleh saja Tapi kurang entis Jadi Yang kalau bersolaku Yang tidak boleh kan cuma 2 Tempat kotor Seperti WC dan Pilate Itu jangan bersolawat Tempat-tempat seperti itu Kayak di peceren Itu banyak saya tanya Mbak Npie mbak Jawa korang mbak Semoga Gak ada air gul, gak pake kepatu, karena dia dulu sepuseke Kok bonyok ya pak Jadi kalo di WC jangan sambil berselawan gak boleh, tapi kalo masak boleh Walaupun yang dimasak babi, tapi sebaiknya dibantin saja Gak usah bantel bantel, makan babi kalo bonyok Ya kalo bisa ya yang lain, yang baik Kayak asal lalu itu yurapapa yang mesin, karena itu bukan selawan Gak boleh apapa, kalo nger 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 yurapapa Tapi lakman-anak walaupun bukan selawan gak boleh Wih nger 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 kemarin, lalu kira apapa G promo nger 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 juga G curseng ini Manana, manana Manana Hai Oh 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 Tadi dibatasi sama bunuri sekempa Assalamualaikum Maaf Gus minta Mau tanya Kalau bersedekah Atas nama orang yang meninggal Oleh Bapakmu mati Kali ini kamu ngambil uang dari domenmu 500 dolar Saya sedekah Atas nama bapak saya Di kuburan Bapakmu guyu Bapakmu mati Bapakmu nangis Ayo Ayo Bapakmu Panidia siap-siap Tadak sholawatan Ayo Sholawatan apa Anggian Kartanya nomor dan janji Bapakmu sacred Seksual Bapakmu Bapakmu Skarar Bapakmu Vatakmu Tadak tapi kenyataannya salawat ya Rabbi ya Rabbi salih ala Muhammad ya Rabbi salih alai wa salim ya Rabbi balihul wasilah ya Rabbi khusab alfadilah ya Rabbi ya Rabbi salih ala Muhammad ya Rabbi salih alai wa salim Allah ya Rabbi salih alai wa salim alai wa salim ngomong ini bulan-ngomong banyak solawat banyak sodakoh abu lahal kelem sodakoh setiap hari senen seksa kuburnya diberhentikan apalagi kamu orang islam seneng karo kanji nabi sodakoh niatnya di maulid insya Allah di jauhkan dari seksa kuburnya seket sepuluh seket sepuluh haa ayo lah ladang ayo bahagian sudah love uzman kalah 100 di bawah satu jenar ya Rabbi balikul wasilah ya Rabbi khusadil fadhilah rabbi ya rabbi salih alaihi wa salim alaihi wa salim segera duit-duit utang soalnya kalau bongok-bongok mumpul ini maulit saya sudah membuktikan kacipan sojakko di bulan maulit kok kebangnya temen tijak nyaji malah maidoni ke ayo budal saiki ning majlis nyaji kok anggel temen koe dikandani loro ati iki anggel temen koe dikandani naik uwes ketekan pati koe bakal rugi raih sombaleni maka budal ngaji sepater bien aku sepeta suwe suwe peta nuruti kekandani koe dikandani koe dikandani rabi ya rabbi salih alaihi wa salim Ya Rabbi baliul wasilah, Ya Rabbi khusar al-fatilah, Rabbi ya Rabbi salih ala Muhammad, Rabbi ya Rabbi salih ala wa salim, Rabbi salih ala wa salim ala wa salim ala wa salim Huk'ah Huk'im Salah Al-Fatih Muhammad, Ayol, bilang lagi, bilang lagi soalat ambia, Bapaknya sing mana yang sudah kau nililil, ambia tuh nililil, Orang nganti ya, Adikku rasane loro, Nyawan konco, Adoh karo agamo, Rejui ortogramma, Korane radimoca, sholatnya ya di tinggal nong opo ikiwe jamane cacahan nong ke langan ahlake wang tua diseneni guru ya di kebuih hayo reneke dan ngaji sholawat ya rabbi pil mustofa balik makasih dana wafir wana mamadok ya wasial warami huwal habibun ladih terja syafa liku li hauli minan ahwali muktahi persiasi deh hatiku rasane lorong nyawang kowe rapi karo wang liyong nangis keteh alohku remo ajerosoku kowe teko ninggalaku nangis kowe opo ikiwe sdalane kutu bisa ke langan wisnane kutu kuat kutu kuat kutu kuat kutu kuat batinku senajan kutu kuat kutu kuat kutu kuat kutu kuat kutu kuat huwal hadimuladih terjasafa atuhu likur lihauling minal ahwalimuhtab sambil tepuk tangan sekarang Ya Rabi til Mustafa balih mako wal firlana mamado ya wasial harami huwal hadimuladih turjasafa atuhu likur lihauling minal ahwalimuhtab alhamdulillah kamu berapa sekarang oh ya 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 pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau tanya apakah selawat hasbi Robi yang sering dibaca oleh bos ruta boleh dibaca ketika meskulih tiriati bikin bagaimana cara mendidih anak yang baik di contohnya kadang-kadang ngomong tuwagi ngomong nangai jujur tapi ngomong nangai jujur B katakan A B katakan B nggak boleh bohong paham tingpong tingpong ngomong tahu ngomong nangai jujur tapi ngomong nangai jujur ngomong nangai jujur malam boner bukan remak kalau bapak nih saya itu bisa ngaji bisa imami sholat tahdilan sholawatan menakipan bukan karena belajar tapi gara-gara dulu sama abah saya setiap beliau nangai jujur aku diajak jadi suwi-suwi aku apa bapak sholat aku nutuhi bedoh bapak sujud aku ngebu salunya bapak pantesan orang-orang ditutup ini dengan kita sholat anak mengkrobohok disikut maka bisa sekarang saya lagi bengok-bengok membuat masjid ramah dengan anak kalau orang tua punya pemikiran saya itu melihat peraturan masjid Indonesia aku pengajar di sebuah robu, mulai kebelan isi, aku mampir masjid alat sholat duha wc dikunci, katemu penjaga menjilin, mas saya mohon selat duha tapi mau ngising dulu jam 10 pagi apa jawabannya penjaga, mohon maaf pak, wc nya dibuka setiap jam 12 maksudnya aku dengar pengisik rojang maka sekarang pembengsin itu lebih rame daripada masjid, karena pembengsin 24 jam masjid ditutup takmir kere, mau barang wc ditulis, apa, awas barang hilang bukan tanggungan takmir lak ngerti nih kono kek hal ini, mbak diwere sekuriti wawar pesawat pernah diancam barang hilang bukan tanggungan takmir halawak pak, sandal itu kekye, ya mbak diwere sekuriti belah belah katmir ini lak di dalam masjid itu sih, dilarang tidur di dalam masjid, mbak diwere sekuriti lak dan latangi, gampang sekali lagi sholat ke lak dan barang hilang masjidnya sepih abang tulis l kak itu tuh, mau menuro bagaimana cara membuat hati orangtua agar menjadi lunak eee moto, aratif, aratik, aratik, aroriasr, daga untuk nanya orangtunya menguturkan agih ini lunak Guna tak jadi aksep ini wongku aja cuma anaknya ngarti musik atos Bisa tanya kodokwi Nyak nake wongku itu orang-orang adi nih Lel Sebenarnya lucu nih juga Koramil ngewe musadah Nguntang lagi Begitu mozada Semuanya tak ngakak diri Ya koramil Koramilnya seorang sisi Lihat pengadikan koramil Koramil juga diperangkat lho Tapi ya koramil juga ini yang 10 10 10 10 eh seperti yang ikhlas kamu kamu baik tidak ikhlas tapi 100 dolar sama pada ikhlas tapi 1 dolar apa 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 1 dolar tidak ikhlas dolar apa ikhlas ikhlas tidak 1 dolar hehehe menolak perjodohan dari orangtua apakah termasuk dunaka pada orangtua ini banyak anak cewek itu kenapa ada wali karena hak pernikahan itu ada di bapaknya maka kalau menolak tolong menolak dengan bahasa yang baik jangan kasar karena perempuan itu punya wali-walinya siapa bapak itu karena laki-laki bisa menikahkan dirinya sendiri bagaimana dengan janda ada yang mengatakan perempuan janda kalau menikah tidak harus menggunakan wali kenapa karena sudah dianggap berpengalaman yang janda ngacong jizik kipap rojali rombongan janda liar bisa dilihat dari caranya pegang mic kalau perawan panggung 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 mungkin w drie wag in yang Bagaimana mengumprohkan orang tuanya Bagaimana mengumprohkan orang tuanya tapi uangnya pinjam pake dokumen temen Bagaimana mengumprohkan orang tua pake hutan boleh asalkan ada jaminan bisa membayar hutan contoh kamu punya gaji gunakan maka nanti bayarnya pakai gaji potong gaji diutamakan bank yang sariah yang tidak bunga tapi gini persoalan pake dokumen temen orang bayar bisa hukum itu kan fleksibel bisa berubah contoh hukum nikah itu akan mulai apa sunnah tapi bisa wajib kapan kalau tidak segera nikah wajib jatuh maka hukumnya menjadi wajib sudah cukup punya uang kalau gak nikah jina saya ditanya sama sopir saya pengajian masuk lapangan keywordnya isinya penean sempak tak jawab tergantung melihatnya dimana kalau melihatnya dijemuran gak apa-apa tapi kalau melihatnya pas dipake ibu nuris lah haram lo ngomong sama uangnya siapa ke spiro assalamualaikum bu sebutan tolong di sebelah kanan bisa padong nanti orangnya siapa kembali gantengnya mata nih nogle kan kira gantengnya mata nih tapi katanya matok air gantengnya nanti nanti kira gantengnya nanti kira gantengnya putih ya kalau kamu ters kira gantengnya saya mau tanya kalau suami dirumah malas kerja kalau dibilangin selalu marah-marah salusnya gimana Gus ya salahmu kalau mau pilih tadi boleh lalu kandungnya punya penas yang sabar kandungnya tapi memiliki malam masih keOut lalu kandangnya lebih banyak terus tidak bisa agak kandungnya iya supaya anak dekat ibu biarpun berjauhan di tengah ke kita itu sering mempatekai yang mati tapi lupa memberikan patekai kepada yang hidup sebaik yang mati maupun yang hidup butuh patekai ngono muka-muka buku pun yang mahal selingkuh al-fatekai untuk lalu buku ini mah yang pernah ngajak muka-muka buku diselingkuhi langkerti al-fatekai selamat menikmati selamat menikmati kaya aku sama janda itu beda keyakinan jandanya yakin mau aku yakin gak mau kalau kamu penasaran banget sih nikah beda agama dalam islam halam gak boleh gak boleh maka dulu dari korbuser masuk islam katanya pengen gara-gara pengen nikah enggak sampai sekarang juga belum menikah karena dia masuk islam bukan karena pengen menikah dengan sabrina pacarnya yang beda benar islam dia bilang sama saya kalau saya masuk islam gara-gara pengen pikannya nikah remeh amat saya sebagai seorang laki-laki bapaknya juga begitu jangan pernah jual lagamu hanya karena seorang laki-laki lu malah betul jadilah jadilah terhormat jadilah nyanyah nyoh eh rondor wakno malah sabun wong liwat ngotawan nih gir-minggir ajar nyanyah-nyah mampir-mampir bosokku ranyuman bayam gara-ing tanjuk perak trawadi kofkong mau gue pindahkan omak, ulan nemu gue kosong yaa, apa-apa, apa-apa apa-apa, apa-apa, apa-apa no, biasa-biasa, woy walaupun kita agama, kalau beda agama, jangan dinikahi kalau kamu menikah dengan saya, tinggalkan agamamu masuk agama ke islam, no, orang belum, kita bisa main apakah harus atau perlu kita menceritakan masa lalu kita pada calon suami, tidak harus kalau memang suaminya bisa menerima apadanya, ceritakan kalau tidak, kan bahaya kalau dikatakan kepada suamimu mas, kenapa lampu mobil bagian depan pasti lebih terang daripada lampu belakang karena masa depan kita jauh lebih cerah daripada masa lalu kita untuk menerima kasih bukan lagi semangat tetap.... ... dan Jangan menderitakan yang buruk Kalau dia cinta dengan kamu Apapun keadaanmu Pasti dia bisa menerimanya Ini aku apa adanya Saya mau bawa orang-orang kamu Bila umumnya Jangan di oke Mas Belum di akikohi tapi sudah korban Gimana? Boleh! Akikoh itu hanya anak dari orang tua Korban kewajiban pribadi Jadi lah orang tua umur Ini aku kurban pedul Bukan perasaan Kurban apa perasaan Lakuin korban perasaan Sesukur aku jauh Ya Allah pulang jodok rezeki Perasaan kita tak kasih Oh Oh Orang-orang diri Udah gak usah cek Bapak is mudara Atau mau tanya ke Wah bangun aku di oke dulu Ya enggak Kalau bapak ini Udah gak usah si akikoh ini Sudah kamu lucu banget ya bro Maksudnya kuburan tangib Hah Kau bisa ya Ketanyaan aneh Belum akikoh Karena orang tuanya gak mampu Kita korban Boleh Karena korban itu Tidak harus nunggu di akikohi Yang salah itu kamu orang tua punya anak Anakmu belum kami hati Tau-tau kamu malah korban Anakmu Salah Kuih ku jujur disi Keh akikoh Ngomong Enggak Akikoh itu punya sunah mu'akadah Tapi dikuatkan walaupun sunah Kalau bisa dilakukan Ngomong Apa? Kalau udah sunah Ya susah teneh Guntek Pisang banget Pisangnya ngoroi Bro Untung bilang susah teneh di Jeporo Jadi betulnya gerukiran Melantung rumah kamu deh Apa? Anak adopsi Kalau kita punya resi Kenapa enggak? Anak kita berani mengadopsi anak Berarti bertanggung jawab Dengan segala kebusuannya Tetap diakikohi Nanti gue Enggak akan kira Aku ngomong Ije Ngomong Aku pengen mantel Pak Udah aku diakil Kaya apa orang Urung Udah aku Udah 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 Aku diakil Boleh Enggak apa-apa Tapi kalau enggak Sudah Enggak apa Enggak salah Makanya kalau kamu punya anak Kamu ngebunak Masih jomblo Jie Udah Lu ganteng Aku nih jomblo Kamu kan jomblo sekitar Apa itu jomblo sekitar Jomblo yang statusnya Tidak jelas Ketoe dekat Tapi teman Ketoe pasangan Tapi bukan Iya Satu angkat Jomblo 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 Kamu pasti akan berakhir Amin Dimana berakhirnya Kalau kita di pelaminan minimal Di pemakaman Nah yuk Semuanya berdiri Kita selamat Hasil robi jalan Menjelang jam Pake enak Sama kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih